sampai akhirnya ada sosok lain yang ternyata tuh jadi klu loh maksudnya jadi klu ternyata yang ngelakuin pesugan itu disinyalir itu masih warga sekitar dan nggak cuma dilakuin sama satu orang jadi sekelompok Oh lebih dari satu orang lebih cara ngambil tumbal itu dia sistem tebar benih jadi kata kita unik ini semisal di desa kita ini ada yang nemu uang barang berharga atau pakaian bagus yang tiba-tiba tergeletak di tanah lah atau dikuburan atau dikebul pokoknya tempat-tempat yang enggak lazim dan di jalan raya pun katanya jangan diambil gitu itu jangan ada yang ambil karena siapapun yang yang ambil nanti bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di lonceng misteri masih bersama gue Gilang dan malam ini gua datang seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor yang dialami bersama warga di desa tempat tinggalnya dahulu dan kejadian yang sampai menimpa sepupunya ini hingga meninggal dunia jadi di sebelah gue udah ada Kak Ipit halo Kak Ipit akhirnya datang kesini untuk ngeritain kejadian horor di lonceng misteri nih buat sahabat lonceng ya dan Kak Ipit kali ini mau nyeritain kejadian yang waktu itu menimpa sepupunya ya katanya iya almarhumah sepupu itu awalnya gimana kok bisa kejadian kayak gitu sih Kak ini itu sebenarnya gara-gara almarhumah sepupu aku ini dapet uang tumbal dari sekelompok pesugihan yang akuin sama sedikit warga kita harus itu desa Oke jadi desa tempat kayak tinggal waktu itu eh diduga nih ada kelompok pesugihan Iya dan dia itu nebar uang oh nembar uang di tempat-tempat nggak lazim kayak kuburan atau apa dan siapapun yang nemuin uang itu dipastikan akan meninggal apalagi kalau udah dipakai yang buat beli makanan atau apa yang udah masuk ke badan gitu nggak ini kelompok pesugihan baru denger yang kayak gini loh biasanya pesugihan dilakukan hanya satu orang atau individu ya ini sekelompok ya dan kita nggak nyebut desanya dimana ya kayak jangan ya kita takut nih takutnya ada masalah lagi seperti yang sebelum-sebelumnya jadi lebih baik disamarkan aja ya desa tempatnya Kak Ipid ini ya Iya betul Oke jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Kak Ipid wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis jangan ada yang di skip-skip dan buat kalian yang belum subscribe lonceng istri buruan langsung subscribe lonceng istri biar gua makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua ya udah Kak Ipid langsung kita mulai aja Kak ceritanya ya Oke jadi kejadiannya itu ada sekitar awal tahun 2010 lah Kak jadi waktu itu tuh aku umur tuh baru 13 tahun lah masih sampai kan dan bisa dibilang masih kecil lah buat tahu hal-hal ganjil temis mistis gitu kan dan yang enggak aku sangka tuh terjadi sama sepupu sendiri dan mungkin kalau misalkan saat itu aku bilang sama orang tuanya almarhumah tentang kematiannya ini masukkan ada kaitannya sama yang kakaknya lakuin itu tuh mungkin nggak bakal kejadian tapi namanya mungkin udah takdir ya jadi tuh aku sebutin aja namanya ya almarhumah namanya Arni waktu beliau meninggal itu umurnya sekitar 4 tahun meninggal karena kecelakaan nah Arni ini punya kakak namanya Rizky nah Rizky ini cuman selisih 2 tahun lebih tua dari aku oke sama-sama masih SMP lah ya Nah orang tuanya Arni sama Rizky ini kan bapaknya kerja buruh pabrik nah ibunya ini bukalapak sayur di pasar itu udah bertahun-tahun lah dari zaman Arni masih bayi cuman kan pas Arni masih bayi itu kan dulu pas masih ada nenek yang ngasuh di rumah nenek kan cuman semenjak nenek meninggal jadi Arni itu dari umur 3 tahun lah udah sering diajak ke pasar gitu tiap pagi karena kan di rumah nggak ada yang jagain kan Rizky sekolah bapaknya kerja jadi suka ngikut nih sama mamahnya Bukalapak di pasar nah kebetulan kan waktu itu kan desa-desa tempat aku tinggal sama desanya Arni itu kan nggak terlalu jauh lah ya kan jadi aku sering belak-belak ke rumahnya ini desanya ada di sekitar Jawa Barat salah satu desa di Jawa Barat jadi waktu itu tuh kejadian gempar yang ada di kampungku itu tuh berkaitan sama kematiannya Arni kan di desa aku itu itu kan ada satu desa lagi ya kan yang di desa itu tuh udah kedengeran rumor kalau lagi ada sosok peneror yang dianggap sosok pesugihan ya Nah waktu itu tuh disinyalir katanya itu sosok color hijau katanya pas zaman itu kan cuman kataku apa nih kok kedengerannya aneh gitu kan jadi ceritanya masih desus di kampung sebelah ya sebelum masuk ke kasusnya Arni nah jadi tuh karena di kampung sebelah udah muncul desas-desus Oh katanya ada sosok hantu color hijau udah neror ke kampung sana Nah denger-dengar di kampung itu tuh setiap diatas jam 12 malem sosok itu tuh ngetuk-ngetuk pintu rumah warga tiga kali nah terutama rumah warga yang punya anak kecil atau gadis perawan rumornya begitu kan di desa sebelah tapi di desa aku belum tuh di desa aku sama Arni belum namanya kita waktu itu nganggepnya masih hoax lah gitu kan nah sempetlah tetangga pada ngomongin itu awalnya gimana sih bisa ada gosip kayak gitu di kampung sebelah nah waktu itu tuh aku kan sempet pernah denger juga tuh di TV apa koran gitu ya di daerah Jawa ada sosok color hijau yang katanya merupakan sosok pesugihan yang cara mainnya itu gadis perawan gitu kan nah makanya kita kaget katanya udah nyampe kede ke kampung sebelah nah itu tuh ada kesaksian warga katanya pas lagi ngeronda kadang ngeliat sosok kayak biasa manusia gitu cowok parubaya dia pakai color warna hijau katanya cuman tinggi-tingginya itu hampir seplafon pintu lah gitu kan ya dan ampe-ampe jambang bayi jari-jarinya itu panjang panjang dan ada tarinya itu keterangan dari salah satu petugas ronda di desa itu ya nah petugas ronda ini heran rambutnya keritingnya ocak-acakan gitu kan badannya agak hijau tapi bentuknya masih kayak orang ngetuk-ngetuk pintu-pintu rumah warga nah setiap mau disamperin itu langsung ngilang kayak asep nah dari situlah rumornya langsung beredar di desa sebelah itu kan nah sampai dapet hujangan setiap keluarga yang dari situ harus naro bambu-bambu kuning sama bawang putih ditaro di depan rumah atau ditancep gitu di halaman rumah buat ngehalau sosok itu dateng dan setiap di atas jam 10 malam itu terutama buat anak gadis sama anak kecil gitu ya nggak boleh ada yang keliling kampung terus tuh desa aku sama desa yang tempatnya Arni itu mulai percaya ada rumor itu ketika salah satu warga di desa tersebut meninggal akibat di p**** sama sosok itu dan itu masih gadis lah ya 16 tahun anggap lah masih perawan mungkin lah gitu ya kan nah kenapa kita tahu dia meninggal di p**** itu jadi sebelum meninggal itu sehari sehari sebelum meninggal itu cewek ini bilang sama orang tuanya katanya pas dia lagi sendirian itu beberapa minggunya dia sempat sendirian kan di rumah ada yang ngetuk-ngetuk pintu rumah tiga kali jadi waktu itu kan katanya orang tuanya lagi di rumah neneknya kan tahlilan sehari jadi ini kita tahu dari keterangan orang tuanya ya soalnya kan yang gadis ini udah meninggalkan gitu nah kita tahu dari orang tuanya orang tuanya cerita nah karena dia kelupaan sama ujangan yang lagi ada itu sama dia dibuka lah tapi karena dia mikir mungkin orang tuanya kali ya tapi pas dibuka tuh nggak ada siapa-siapa makanya dia wah mungkin lagi luplikasi lupa kali gitu ya nggak inget sama ujangan itu kalau misalkan ada yang ngetuk tiga kali di atas jam 12 malam itu nggak boleh dibuka tapi pas dia buka katanya nggak ada siapa-siapa ya udahlah ditutup nah pas dia balik ke kamar kebetulan katakan kamarnya itu kan nggak ada tirainya gitu ya dia nggak pakai pintu cuman tirai biasa dia ke kamar terus nggak lama mungkin pengen buang air kecil pas jalan ke kamar mandi kan ngelewati kamar bapaknya tuh pada kan orang tuanya lagi nggak ada di rumah kan nah katanya almarhum lihat ada bapaknya lagi duduk di atas kasur gitu terus dia nanya dong loh kok bapak ada di kamar gitu loh emang bapak udah pulang tapi diem aja ya udahlah dia mungkin itu mikir emang bapaknya akan dia tetap lanjut ke kamar mandi terus abis itu tidur nah nggak lama pasti udah udah lelap lah gitu tidurnya ya kata kebangun kebangun karena ngerasa ada yang nindih dia nah mungkin kalau kita mikirnya rep-rep ya ya cuman keterangan dari keluarga korban gitu pas dia buka mata itu dia ngeliat ada sosok cowok badannya agak hijau pakai color hijau itu juga lagi nindih dia dan maaf banget ya dia ngerasa selangkangannya itu sakit oke pas lagi ditindih sama sosok itu disitu dia nangis dan nggak bisa gerak nah nggak tahu lah setelah itu kayaknya dia pingsan tau-taunya pagi maaf selangkangannya udah nah mungkin karena dia trauma atau apa pada hari itu dia nggak langsung cerita sama orang tuanya kejadian yang semalam itu jadi sama dia disimpen nggak taunya seminggu setelah itu dia sakit demam tuh tiga hari pasti hari ketiganya cerita sama orang tuanya cerita yang tadi itu pasti hari ketiganya nah kan pas demam pas demam ini kan dia katanya nangis mulu kan nah yang pas bangunnya dia berdarah itu itu kan nama dia langsung dibersihin kan kata jadi orang tuanya pun nggak tahu karena dia nggak langsung cerita tau-taunya pasti hari ketiga nah karena udah diceritain sama anaknya itu otomatis orang tuanya jadi inget dong sama ujangan yang lagi beredar di desa itu kan bisa jadi sosok ini *** anaknya karena kan anaknya masih dibilang gadis lah gitu kan ya masih ranum-ranumnya gitu loh nah dibawalah ke orang pinter dibawa ke orang pinter itu selang beberapa jam mungkin karena udah kelaman atau apa ya meninggal sebelum akhirnya di berhasil dobatin sama orang pinter itu oh iya udah terakal ya mungkin secara medis dia meninggal karena demam kan bener tapi secara magisnya gitu ya dimeninggal setelah di *** sosok itu kan karena pas sebelum meninggal itu dia cerita sambil nangis-nangis yaudah dari situ nyebar lah berita kematian anaknya mereka ke kampung-kampung di sekitar jadi kita semakin percaya kalau sos teror dari color ijo ini tuh beneran ada gitu loh apalagi pas udah di kafanin itu maaf gini sekali lagi ya di selangkaan itu *** nya masih keluar terus oh gak berhenti ya gak berhenti ya ya kita makin parno dong nah cuman karena orang tuanya Arnie ini termasuk yang skeptis maksudnya gak percaya sama hal-hal kayak gitu jadi mereka gak terlalu menanggapi gitu aduh sedangkan warga-warga lain udah pada mulai ketakutan ya wah udah ada buktinya nih anaknya sih ini meninggal gara-gara di ini pengakuannya gitu kan di *** sama sosok ini yaudah waktu itu jadi inget banget aku di desa aku sama desanya Arnie kan langsung semua rumah pada tancep bambu kuning sama ini tadi bawang putih terus dikasih imbawan lah pokoknya yang anak gadis anak kecil gak boleh keluar di atas jam 10 malem gitu nah kebetulan Arnie ini kan dari kecil udah kebiasaan naik motor ya udah sering ikut mamahnya kadang pas kecil tuh kalau nangis tuh obatnya ya udah diajak keliling motor aja malem-malem walaupun cuman keliling desa nah waktu lagi rumor-rumornya ini tuh Arnie tuh kadang malem suka nangis gitu tantrum lah gitu kan namanya toddler gitu minta diajak keliling kampung pakai motor sedangkan itu situasi udah jam 1 malem di tengah isu yang beredar itu kan tapi karena mamahnya ngerasa fine-fine aja gak percaya sama hal kayak gitu yaudah tetep yaudah deh anterin dulu gitu karena kan kadang sama bapaknya suka gak mau kan karena lebih sering naik motor sama ibunya nah terus udah adalah 2 malem kayak gitu terus ya terus mamahnya Arnie bilang enggak enggak kenapa enggak apa kok itu aja yang keluar setiap malem baik-baik aja gitu ya dia kan biasanya mah kalau tantrum suka diajakin keluar gitu yaudahlah mungkin balik ke percayaan masing-masing ya emang kenyataannya sebelum itu Arnie masih baik-baik aja nah sampai akhirnya ada sosok lain lain yang ternyata tuh jadi klu loh maksudnya jadi klu ternyata yang ngelakuin pesuden itu disenyalir tuh masih warga sekitar dan gak cuman dilakuin sama satu orang jadi sekelompok oh lebih dari satu orang nih berarti ini mungkin jatuhnya kayak seujun kali ya cuman kita aku kan cuman cerita berdasarkan yang waktu itu terjadi lah gitu ya jadi disitu kan ada warga pendatang namanya kita panggil Uni Uni ini sebenarnya tukang pijet urut keliling di desa tapi ternyata dia ini bisa dikulang Cenayang juga yang bisa nerawang dia cuma bisa nerawang tapi dia gak bisa ngelakuin hal-hal majis yang lain nah pas lagi ada pengajian di musola kayak misalkan kan kalo bapak-bapak kan kalo abis maghrib kalo di desa tuh suka pada ngumpul tuh di musola sampe isa sambil sholawatan gitu ya kadang ada ibu-ibunya juga nah kebetulan Uni ini datang kesitu nah seinget aku tuh Uni tuh baru pindah ke desanya Arnie ya gak lebih tepatnya dia masuknya ke desanya Arnie di desanya Arnie tuh baru adalah sebulan kurang gitu disitu dia datang terus ngebilangin sama yang lagi mimpin pengajian Pak Ustadz lah gitu ya dia bilang gini Pak maaf saya bukan yang aku nakutin cuman mau bilang desa kita lagi dalam marah bahaya loh kenapa bu gitu saya bukan yang mau fitnah ya tapi saya cuman bacain hasil penerangan saya tolong didengar baik-baik karena saya peduli sama keadaan desa ini jadi menurut keterangan yang unik ada sekelompok warga yang masih sekitar situ yang melakukan pesugihan dan cara ngambil tumbalnya itu dia sistem tebar benih jadi kata Uni ini semisal di desa kita ini ada yang nemu uang barang berharga atau pakaian bagus yang tiba-tiba tergeletak di tanah lah atau di kuburan atau di kebun pokoknya tempat-tempat yang gak lazim dan di jalan raya pun kata jangan diambil gitu itu jangan ada yang ngambil karena siapapun yang ngambil nanti bisa meninggal 10 hari setelah nemuin barang itu apalagi kalau yang ngambilnya ini istilah kata punya anak perawan atau gadis kecil itu udah pasti bakal diambil sukmanya karena dianggap darahnya masih suci lah gitu ya kan nah terus kita-kita ini kan nganggepnya Uni ini ih apaan banget sih gitu loh jatuhnya kayak nakut-nakutin apalagi Uni bilang gini bilangnya sekelompok warga otomatis kan jadi nimbulin seujon sama salah satu komplek yang ada di desa kita maksudnya? komplek jadi gini di desa itu ada satu gang yang diisi sama rumah-rumah pendatang gitu jadi kita nyebutnya komplek pada sebenernya bukan komplek cuma lahan kosong yang udah disediain sama pejabat kampung buat si ketua komplek ini jadi entahlah pendatang itu ada yang dari berbagai daerah di Indonesia setiap mereka datang baru tinggal 4 bulan nih oh rumahnya bagus-bagus banget makanya kita bilang itu komplek karena disana doang rumahnya bagus-bagus bedong-bedong gitu ya nah beberapa warga kan pasti sujud apa yang dimaksud sama Uni2 ini gitu ya kan padahal kan sebelum kita gak pikir yang aneh-aneh karena ya wajar lah mungkin rumahnya bagus dia mungkin sebagian dari mereka ada yang kerjanya di pertambangan atau kan mikirnya logis aja kan gitu loh nah karena untungnya sebagian warga juga masih pikirannya sama kayak aku gitu logis jadi ah gak mungkin lah kayak gitu-gitu namanya juga mereka pendatang orang mana-mana soalnya emang jarang kelihatan kan jarang kelihatannya karena kita taunya mereka kerjanya di luar kota gitu loh sedangkan aku juga gak pernah mikir ke mereka karena ngerasanya gini setiap lagi lewat komplek mereka aku ngeliat kayak penghuni rumah gitu ramah-ramah aja kok walaupun emang rata-rata dari mereka tuh gak ada yang mau berbaur sama warga asli situ jadi kayak ngerasa sendiri-sendiri dan anehnya kenapa ya harus disediakan satu lahan untuk mereka gitu sampai-sampai tanah warga yang ada sekitar situ pun misalkan ada tanah kosong nih sama pejabat kampung mau gak dibeli nih sama itu tuh mau ngelegain ini yang komplek itu rumah-rumah bagus gitu kan dibeliin sama harga mahal gitu yaudahlah dikasih jadi berdaeratan gitu kayak segeng lah gitu kan yaudahlah terlepas dari itu seperti biasa orangtuanya Arni gak percayaan kalau orangtuaku kan termasuk yang percaya sama ujangan yang uni kan karena percayalah dia bukan yang nakut-nakutin malahan sebagian warga tuh sempet ada yang curiga sama uni loh karena ah dia juga sama tuh mendatang jalan-jalan dia lagi yang ngelakuin gitu tapi aku gak mikir kesana sih aku mikirnya apa yang uni katakan benar apalagi pasnya waktu di mushola itu dia bilang gini semisal semisal kalian nemu pun tolong diloncatin dulu sama dibacain ayat Al-Quran biar sihirnya ilang gitu karena itu pasti bukan barang biasa yaudahlah aku simpen info itu baik-baik waktu itu kan nah karena orangtuanya Arni ini gak percaya yaudah mereka tetep melakukan aktivitas seperti biasa gitu kayak misalkan Arni oh malem-malem pengen keluar nih yaudah tetep aja deh ajak motoran gitu sampai ternyata yang berulah itu malah Rizky kakaknya Arni si Rizky nya nih sepupu aku juga yang kata aku udah tahun lebih tua dari aku itu oke malahan pas awal-awal apa beredar yang wajangannya Uni itu dia bilang gini Rizky ah si Uni mau boong tuh sini misalkan gua nemu dietnya gua pake buat beli minum-minum gitu ngomong ngomong ke aku gitu kan kalo kalau Mas Upuran kan lebih nyablak gitu ya kan iya dan ternyata mungkin karena dia gegabah kali ya ngomongnya dia beneran nemu uangnya tuh jadi kenapa aku tau dia bisa nemu uang itu nah waktu itu tuh tetangga ada yang ngeliat Rizky sama dua orang temennya lagi kayak ini ngebungkusin sesuatu di pemakaman yang ada di desa itu jadi di desa ini kan ada satu pemakaman disitu kan banyak kubonnya tuh dan ada kontrakan kosongnya itu kontrakan kosong juga karena disitu deket pemakaman angker jadi makanya kosong apalagi waktu itu pernah ada yang bunuh diri makanya sepi disitu tetangganya tuh ini ngiranya itu anak bertiga-tiga ngapain disitu lagi pada mabuk atau apa gitu ya jadi kayak ngebungkusin sesuatu tuh kan waktu itu nggak kelihatan lah dateng lah dia ke rumahnya Arni cuman kan kosong kan rumah Arni kan terus kebetulan waktu itu aku lagi main kesitu lagi hari Minggu lah ya kan nah pas ketemu sama aku si ibu itu bilang Neng saudara kamu tuh si Rizky ngapain di kuburan itu kan apa ketau-ketau bertiga cengengesan sama temen yang samperin gitu kan ya aku emang takutnya dia lagi mabuk atau gimana sekan emang anaknya agak bandel kan ya udahlah aku samperin kesana nah pas aku samperin kesana tuh si Rizky ini ternyata lagi ngitung duit itu kelihatan lembaran seratus lah banyak-banyak gitu ya mungkin ada kali nilainya sampai jutaan gitu lah lah aku kaget dong dia ngapain di di kuburan itu kan kuburannya gelap karena banyak-banyak ini kan pohon bambunya kan ya aku agak takut kesitu cuman karena penasaran juga Rizky ngapain udah aku samperin lah pas aku samperin kik ngapain disitu kik Rizky sempet kayak kaget tuh pas kaget sama aku dia kan lagi kelihatan megang duit karena temennya langsung diginiin tuh nah aku seujuan dong sama Rizky aku giniin abis nyolong lu ya nah aku gituin terus saat Rizky enak aja nyolong ini gua nemu duit disini tuh di deket oh no makam yang mana dia bilang gitu lah aku kaget kan nemu duit gimana tadi gua nemu ada kresek hitam di itu di deket betunisan kuburannya oh no no terus kataku ih jangan nunjuk-nunjuk Pak Mahli gitu ya nah pas gua buka kata Rizky ih banyak duitnya jutaan nih lu mau nggak gitu ya nah disitu aku sempet hilaf tuh loh kok bisa di nemu uang banyak di kresek hitam terus pas dibuka-buka tuh kata Rizky tuh kayak ada semacam jimatnya gitu jimatnya tuh bentuknya kayak kantong hitam apa sih ya kayak persegi panjang kecil gitu bentuknya hitam nggak tau dalamnya apa ya terus pas ngeliat ada jimatnya kan aku ngintip kan gini ya nah aku langsung inget oh iya inget kata uni yang minggu lalu gitu kan aku bilangin kalau nemu yang kayak gini-gini jangan diambil gitu kan apalagi ketemunya di kuburan kan wah disitu aku langsung giniin Rizky kan megang uang kalau taruh lagi taruh lagi ke tempatnya cuman karena Rizky orang yang gak percayaan dia tetep udah sih gak apa-apa nih ini gue kasih nih kalau lu mau udah gak usah bilang-bilang ya elah ini mah duit siapa kali gitu kan ya udah karena Rizky tapi ke pengen ngambil namanya dia cowok ya ya aku gak berani ngelawan lah gitu ya temen-temennya juga pada dikasih tapi aku enggak aku cuma diginiin doang oh sih kalau lu bilang-bilang ya kalau misalkan lu gak mau yaudah buat gue aja ki inget ki gue takutnya itu yang kata uni bilang gak bakal percaya sama gue gak bakal jadi apa-apa dia bilang gitu dong yaudahlah karena namanya anak 13 tahun cewek ya dihancim ada sih Rizky ngancim yaudahlah aku gak bisa ceritain gitu ya aku gak boleh cerita jadian nemu uang jadi yaudah aku gak bilang siapa-siapa Rizky waktu itu nemu uang nah sedangkan waktu itu uni bilang siapapun yang nemu uang itu dan uangnya udah dipakai misalkan entah dipakai makan atau dibeli pake dipakai beli barang itu 10 hari setelah nanti bakal meninggal gitu nah aku inget banget dari hari Rizky nemu uang itu tuh udah lewat 10 hari dan kenyataannya gak terjadi apa-apa aman-aman aja nah disitu aku sempet skeptis kan kayak ah boong kali uni itu buktinya Rizky gak kenapa-napa gitu loh sampai akhirnya ternyata ya aku agak nyesel juga sih tapi mungkin emang udah takdir kali ya jadi aku mikirnya kematiannya Arni ada kaitannya karena Rizky nemu uang itu jadi udah lewat 10 hari nih kan mati hitungannya kejadiannya itu pagi-pagi jadi keterangan dari ibunya Arni tuh pas malemnya pas malemnya dia denger kayak ada suara batu lah batu jatoh ke genteng kamarnya plak gitu pas udah cek bolong gentengnya itu tengah malem nah pas diliat apa nih kejatohan apa nih dia kan gak ada plafonnya kayak gini kan langsung genteng gitu kan harusnya kalau misalkan ada benda jatoh langsung kelihatan di bawah tapi pasti cari-cari sama bapaknya gak ada loh terus apa tuh kok bolong gak tau tadi kayak ada yang jatoh gitu cuman yaudahlah dianggap lewat aja apa kali ya gitu apa hewan mikirnya hewan jatoh lari terus gak kelihatan kan gitu itu pas malemnya itu tapi gede gak bolong gede jadi kayak bener-bener kayak suara batu jatoh gitu katanya nah sampai akhirnya mungkin itu salah satu pertanda mungkin ya karena kan paginya Arni meninggal jadi maaf gitu ya meninggalnya bisa dibilang tragis lah gitu ya jadi seperti biasa yang aku ceritain di awal Arni ini kan suka ngikut mamahnya ke pasar kan Muka Lapak nah kan pagi-pagi udah berangkat dong pakai motor kanan-kiri udah penuh sama sayur-sayuran lah gitu bapaknya udah kerja Rizky udah berangkat sekolah Arni di depan naik motor sama mamahnya otw ke pasar deket semua pasar cuman kan harus lewat jalan raya kan disitulah terjadi kecelakaan itu cuman tinggal pasarnya kan sebelah kanan ya kan berarti kan mamahnya dari kiri kan ngambil tengah mau belok ke pasar kan dan itu pas mau belok ke pasar itu pasti tengah-tengah ada truk tronton dari belakang nabrak mau motor ibunya Arni plus kenceng kan karena pengakuan dari supi truknya itu dia nggak ngeliat kalau mamahnya Arni lagi nyebrang terus tiba-tiba pas itu mau ngerem pun remnya tiba-tiba belum keterangan dari supira padahal sebelumnya baik-baik aja gitu jadi karena kenceng kan mamahnya Arni kelempar kelempar jauh tapi Arni kan di depan kan Arni nya ini ke tengah oh masuk ke dalam ke tengah terus ke kolong itu iya dan astagfirullah jim jauh-jauhnya amit-amit kepalanya di jalan raya itu kelas plus nah itu kan sebelah kanan udah pasar kan udah ada beberapa pedagang pedagang yang udah Bukalapak terus sebagian dari mereka ngeliat kejadian itu sedeket itu gitu loh karena pedagang kan kalau yang di pinggir jalan udah hampir deket sama jalan raya tuh salah satu pedagangnya dia ngeliat ada sosok hantu kakek-kakek jangkung keliatan tulang rusuknya itu nongol seperkian detik bungkuk ngisip ngisip ini ubun-ubun ah disep gitu terus itu matanya walaupun udah hancur lebur gitu ya pedagang itu ngeliat kalau matanya itu masih sempet ngedik gitu loh pas lagi dia ngeliat ada yang ngisip itu tapi cuma seperkian detik nah reket dari situ kan pedagang itu ceritakan ke pedagang yang lain sampai ke telinga kita juga karena semenjak kejadian itu juga jalan jalan bekas Ernie ke Linde sini jadi dibilang angker lah gitu kan karena beberapa hari setelah Ernie meninggalku tengah malem nih kadang pengendara tuh ada yang ngeliat anak kecil lagi nyebrang lah tiba-tiba lah wah sedangkan kejadiannya kan Mbak Ernie baru meninggal di situ nah dan gak cuma di jalan raya itu di desanya pun itu udah dimulai pas hari keempat kalau keluarga gak ngedenger tapi warga yang rumahnya hampir deket sama kuburannya Ernie yang ngedenger katanya tiap malem ngedenger lah ada suara anak kecil nangis suara itu kayak berasal dari dalam kuburannya Ernie sambil nyebut bukan nyebut sih kayak manggil kakaknya Kak Iki Kak Iki gitu loh nyebar lah rumor ini kan jadi keeng gitu kalau kata orang sudah kayak hawanya langsung pada takut udah kita lagi diterpas sama isu yang kate kolor hijau ditambah lagi ini sama kematiannya Ernie nah mungkin karena udah nyebar soal ini yang katanya mungkin arwahnya Ernie manggil-manggil kakaknya Iki jadi ketakutan sendiri nah disitu Iki jujur sama orang tuanya kalau dia ngerasa ini karena perbuatannya coba kalau waktu itu Iki gak pakai duitnya buat jajanin Ernie katanya jadi duitnya itu udah dipakai buat jajan es krim jajan jajan-jajanan lah gitu ya buat Ernie disitu dia baru percaya sama ujangannya uni apa ini gara-gara ini ya Iki waktu itu nemu uang gitu wah mamahnya Ernie langsung shock disitu terus Rizky bilang katanya Ritri juga tau aku sempet diumelin sih waktu itu cuman aku juga masih kecil lah gitu ya masih 13 tahun gak tau harus gimana Ritri kan dianjeng sama Iki gak usah bilang tapi ternyata itu beneran kejadian entahlah mungkin emang di sisi lain itu takdir tapi kan kalau kita ngeliat dari histori belakangnya gitu kan ada bener kata uninya juga gak lama setelah Rizky nemu uang itu loh Ernie langsung meninggal yaudah kan abis itu karena mamah sempet shock tuh itu sempet kesel sama Rizky tapi ya gimana namanya anak-anak sendiri ya akhirnya mamahnya Ernie dateng ke tempatnya Uni cerita lah jadi kata Iki nemu uang di kuburan situ gitu kan wah Uni langsung kaget kan yaudahlah jadi berita kematiannya Ernie ini nyebar ke sekitar kampung lah soal Iki nemu duit itu tuh makin ada pembuktian kalau soal pesudihan itu si Arnie tuh meninggal tuh karena kalau menurut Uni kan tumbal ini bakal ngambil kalau gak anak perawan anak kecil kan nah mungkin yang nemuinya Rizky cuman kan darah terdekatnya itu kan Arnie jadi yang diambil Arnie karena mungkin ke Rizky gak kena dan dua temennya ini juga gak punya saudara cewek atau anak kecil jadi yang kena Rizky doang nah pas Uni sampurin ke rumahnya Uni juga jelasin hal yang kayak tadi bener kenapa Arnie? karena dia masih kecil dan itu ada yang Rizky dan uangnya udah dipake beli makanan sama Rizky udah masuk ke badannya Arnie jadi secara gak langsung itu udah jadi kayak penghubung penghubung energi negatif dari tumbal itu nah terus ditanya lagi sama Uni kan gini uangnya udah kamu pake semua belum? masih ada sisa gak? nah ternyata masih ada sisa ditaruh di Laci di kamar Rizky masih ada Uni coba sini Uni lihat jadi sama Uni mau dibalikin ke tempat asalnya pas dicari kan aku lagi disitu juga kan sama orangtuaku kan mana uangnya sini Rizky ambil dari Laci dan itu pas dibuka lacinya itu duitnya tuh banyak darahnya gitu darah segernya gitu loh wah Rizky kaget dong ini darah dari mana itu kan di dalam Laci kan gitu ya dia langsung kan nangis-nangis tuh kan di dalam Uni apa untuk lihat sendiri duitnya ada darahnya gitu kan wah itu kita kaget kan maksudnya makin gak logis nih ya berarti emang bener gitu kan nah karena kita semua kaget Uni apa lagi kan ya cuman karena dia yang dibilang Cenayang gitu yang paling berani sama Uni diambil lah diambil duit itu sama dia dilap lah pake entahlah dia kayak bawa kain gitu kan dilap sama dia dia minta kresek warna hitam ditaruh lagi terus tanya itu temen kamu masih ada sisa gak? kalau masih ada sisa sini mending taruh-taruhin aja gitu ya tapi udah abis katanya jadi sisa yang dirizky yaudahlah yang dirizky ini mau Uni ditaruh lagi lah ke tempat itu gitu nah semenjak rumor ini nih jadi semua warga tau kalau kematian hari ini disebutnya gara-gara ini tumbal uang Rizky nemu uang itu gitu nah sampai akhirnya disitu Uni ada ngajuin lagi ke ketua RT lah sama RW gitu Pak saya mohon banget coba aja kita ajain aja misalkan pengajian besar-besaran tiap malam Jumat gitu loh sekarang saya bukannya nakut-nakutin karena kan udah ada buktinya mungkin secara gak langsung ya mungkin emang takdir mungkin bilang tapi kan ini ada kaitannya loh kematian armi sama uang ini yang ditemuin sama Rizky kakaknya gitu loh nah awalnya kan gak pada percaya kan sampai akhirnya ketua gitu ya ketua kampung ya udah ngikutin apa katanya Uni gitu jadi diadain pengajian besar-besaran dan disitu Uni sempet ngespil ke orangtuaku kan orangtuaku kan banyak nanya kan Mereka Uni bilang gini ini saya sebenernya tahu yang ngelakuin ini siapa tapi saya gak mau gak mau nyebarin gitu ya siapa kata orangtuaku nah disini kan aku bawain ke podcast kan jadi menurut aku ini kejadian udah lama jadi gak masalah juga lah biarin aja gitu kan emang ini kan asumsi kita gitu kan ya udah Uni bilang komplek komplek itu ada yang ngelakuin jadi mereka ini bisa dibilang bukan orang-orang biasa gitu loh bahkan semenjak kematiannya Arni walaupun kita udah ngadain pengajian atau apa itu ada loh beberapa warga yang nemu-nemu barang aneh sekitar kampung maksud bukan aneh sih maksudnya barang-barang berharga lah ya itu sekedar sekedar uang sepuluh ribu aja ya mungkin uang orang biasa jatai tapi karena kita parno bener-bener gak ada yang berani ngambil oke kayak gitu sedangkan yang kalau yang sosok color ijo ini karena kita nurutin wujangan dari kampung sebelah yang kata harus pakai bambu kuding sama itu hampir gak ada teror ya cuman kalau kata Uni ini yang color ijo pun masih ada kaitannya sama pesugihan dari geng komplek ini gitu tapi kan kalau misalkan kita mau demo apa gak masuk akal lah gak ada bukti gak ada bukti jatohnya cuman kayak hal-hal magis kayak gitu jadi kita tuh cuman yaudah kayak kayak ngemusuhin aja gitu loh kayak ngebikin mereka tuh gak betah disitu jadi kayak unjuk rasa secara warga aja gitu loh jadi kita dateng gini-gini dateng sama nyamperin kedua pejabat ya sebenernya kerja kerjanya mereka apa sih ya kalau kerjanya memang ada datanya oh mereka kerjanya disini di ada yang di Jakarta ini ya wajah rumahnya bagus gini-gini-gini ya gak masuk akal juga kan kalau disalah-salahin terus tapi Pak RT waktu itu pengajuan sama itu pejabat gak bisa dibilang tuan tanahnya kampung ya seperti ini bisa gak gitu apa kalau misalkan ada tanah kosong lagi gak usah dilebarin lagi kompleknya udah atau enggak ini deh mereka bisa gak sih kayak pindah aja dari desa ini gitu kan sampai sekarang sepenilain aktif dia religius sekarang oh iya semenjak kejadian itu iya dia kayaknya yang namanya kehilangan adeknya mungkin ya dia ngerasa bersalah banget lah pakai kayaknya waktu itu cuman ya sama sih aku juga cuman kan tapi karena balik lagi kita masih kecil lah gitu ya maksudnya belum dewasa belum tahu apa-apa jadi ya udahlah mungkin emang udah jalan naik kayak gitu yang pentingnya jangan sampai ada kejadian berulang lagi terus yang jalan raya yang bekas meninggalnya ini juga waktu itu sebenernya gak lama langsung dibersihin nah sering-sering lah diadain pengajian di rumah Arni biar maaf gitu ya biar dia gak nampak koordinat apanya gitu ya gak nampak-nampakin terus kuburannya gak nangis mulu terus kan Rizky juga udah ngakuin kesalahannya gitu kan dan Alhamdulillah setelah rutin didoain udah gak ada kabar-kabaran itu lagi malah sekarang Rizky udah punya adek lagi tapi adeknya ini mirip banget sama Arni iya karena udah gede udah SMA hitungannya cuman emang 11-12 sama Arni deh mungkin kalau kata orang kalau kata orang hidumah rekanasinya mungkin gitu ya saking miripnya gitu jadi kalau ngeliat adeknya Rizky yang sekarang tuh kayak ngeliat Arni gitu nah kalau soal kuburan tempat nemu uangnya itu itu pun masih ada sampai sekarang dan emang masih termasuk kuburan yang angker gitu loh TPU gede TPU ya bukan TPU cuman lahan kosong cuman banyak kuburannya oh iya iya terus ada kontrakan kosong disitu itu masih ada sampai sekarang dan kita kalau udah malem gak berani lewat situ saking udah gelapnya gak ada yang berubah sama sekali tapi untuk kejadian yang pertama nih Kak Ipit kejadian yang pertama nih yang si yang anak gadis yang umur 16 tahun itu yang di desa sebelumnya lagi yang di ngeliat bapaknya di kamar tuh padahal bapaknya pergi itu kejadiannya di kampungnya Kak Ipit atau kampungnya almarhum Arni nih? bukan beda lagi beda lagi beda kampung lagi ini tiga kampung berderetan situ tapi jaraknya deket-deketan gak? deket-deketan lebih deket ke desanya Kak Arni gak apa Kak Ipit? ke desanya Arni oh lebih deket ke desanya Arni desanya Arni tuh kayak di tengah-tengah oke nah dari si desa yang gadis meninggal itu ke desanya Arni itu itu komplek itu kayak penghubungnya itu loh oh komplek itu jadi kayak lo kayak bentuk lorong nih jadi kayak penghubung gitu di desa sebelah ada di desanya Arni juga ada gitu dan sampai gak ke desa-desa yang lain yang agak jauh? enggak batasnya dia sampai tiga itu doang ah bener berarti ada areanya berarti ya iya gak bisa jauh banget tapi gak ketahuan sampai sekarang maksudnya orangnya siapa-siapa enggak cuman kelompok itulah gitu jadi kayak ada sinyal sugestik kita jadi kayak sinyal wifi ya dia gak bisa keluar dari situ ya iya makanya di situ-situ aja gitu kalau menurut aku mungkin sistem mereka ganti-ganti kali ya misalkan yang kampung ini udah kena misalkan yang ini udah kena mungkin di tempat lain mungkin kayak gitu karena kalau misalkan setiap tahun kejadian mungkin bakal jadi pertanyaan juga gitu kan oke dan ini apa caranya pun beda ya pertama kan pakai color ijo ya tadi ya pakai color ijo terus yang kedua jadi kemungkinan ada dua ini ada dua jenis tapi pelakunya sama beda beda juga kalau keterangan dari uni beda sekelompok ya yang color ijo ini sama yang nebar uang ini itu dua orang yang berbeda lah gitu oh tapi oh tapi masih di situ juga di komplek yang pendatang itu oh nanya gak ke uni si mereka ini saling tahu gak si yang color ijo sama yang nebar benih ini ini saling tahu gak mereka kayaknya saling tahu cuman di situ uni gak berani cerita lanjut karena dia juga kayak ketakutan sendiri gitu oke biasanya tujuannya ini apa sih kalau buat yang color ijo ini oh dia ini tujuan pesugiannya itu pesugiannya itu katanya mah untuk apa gitu dia caranya ini kalau gak ini ngicipin apa maksudnya grepe ya ngegrepein nanti uang itu tiba-tiba langsung ada di tempat pesugihannya dia di rumahnya misalkan gitu jadi syaratnya apalagi kalau misalkan dia berhasil berkosa anak perawan nih oh itu langsung langsung banyak dapetnya gitu ya buat keuang juga ya kan ada ada yang buat awet muda apa gimana gak lebih ke ini ke materi lebih ke materi ya dan kalau yang benih itu buat apa yang berbenih itu buat apa yang korbannya si marhum Arni ini nah itu kurang tahu sih kalau yang itu karena kan cuman kayaknya untuk cari kekayaan juga pas marhum meninggal tiba-tiba ada sosok kakek-kakek itu nah aku tuh sempet mikirnya gini apa sosok kakek-kakek ini ada dalam bagian dari pesugian hantu pesugian itu yang disembah itu kah karena dia ngisip ubun-ubunnya gitu apa bukan nih karena itu kan oh ini kan berarti kan makanannya dia gitu kan itu sebenarnya aku masih jadi pertanyaan juga sih itu bagian dari hantu itu bagian dari pesugiannya atau bukan gitu tapi emang berarti uni pun udah memvalidasi nih kalau menurut uni pelakunya ya dari komplek itu komplek yang pendatang itu ya jadi yang gak apa-apa namanya kadang kalau dibilang kadang baik lo baik kadang ada lebaran kasih sembako ngasih sembako cuman karena semenjak rumor itu sama warga maksudnya ada sama beberapa kadang gak dimakan mau dikasih sembako sama mereka pun gak dimakan gitu ya langsung maaf gitu ya bukannya bukannya ngebuang di cek ya jaga-jaga takut ketetanya aku dapet gak gak diapakain udah langsung dibuang iyalah ngeri ya ngeri ngeri karena rumornya udah kayak gitu walaupun emang sampai sekarang gak bener-bener terbukti juga tuh susah kayak gitu sih nyari buktinya iya makanya mau gimana nah pagi kan kalau katanya kelompok gitu ya mungkin mereka satu guru atau apalah gitu berarti abis almarhum Arni ini gak ada lagi korban atau masih ada nih kak gak ada gak ada lagi ya berarti ya ya aku mikirnya gak ada karena warga udah antisipasi udah aware semua aware semua dari situ oke iya tadi sampe nemu duit sepurai gue aja gak diambil gak berani iya padahal kan takutnya emang duit beneran gitu kan gue jadi pada trust issue adek gue cowok kan aman lah temen gue kesono gue ambil ada duit nih duit pesugihan gue cari deh berarti bener kan kalau gak ada adek cewek atau adek yang atau keluarga yang masih gadis aman dong harusnya aman yang dicari darah terdekat misalkan adek gak ada nih oh misalkan abis darah terdekat dari adek apa sepupu misalkan ya sepupunya yang kena gitu tapi kalau sepupunya gak makan tuh duit gak apa-apa dong kenapa? kalau sepupu sepupu misalkan aku nemu nih di rumahku gak ada cewek nih gak ada cewek atau gak ada sepupu cewek harusnya enggak soalnya kata unikan kalau duitnya udah nyampe kemakan oh tuh aman wah gue mau nyari gimana gitu masih ada gak yang nembar duitnya hahaha ya udah cuma ke desanya ya hahaha kita ini ngapain nih uang hilang disini mencari duit pesugihan hahaha waktu itu ada yang nemu di jalan raya aja gak berani di pinggir jalan raya itu oke sahabat ngoncing itu tadi cerita dari Kak Ipit ya tentang kejadian-kejadian orang yang terjadi di desanya dan yang menimpa sepupunya itu Amar Humarni jadi buat sahabat ngoncing yang udah nonton video ini dari awal sampai habis gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian tekan tombol like-nya kalau gak suka yaudah ditekan aja tombol dislike-nya terus kalau kalian ada yang mau ditanyakan nih sama Kak Ipitnya langsung itu boleh ke Instagramnya ya Kak ya Instagram sama Kak Ipit ya itu Instagram sama Kak Ipit gimana Kak? boleh kasih tau gak? namanya Ipit Handayani Ipit Handayani itu linknya nanti gue taro di link deskripsi ya nanti bisa di klik aja dan mau terima kasih banyak nih sama Kak Ipit Kak terima kasih ya Kak makasih juga ya Kak Udang-Udang wah aku nih terima kasih banget udah nyeritain ini sama sahabat ngoncing terutama sama aku nih Kak dan nanti kalau ada cerita oro- oro lagi jangan lupa cerita-cerita lagi disini oke siap dan ya akhir kata gue gilang izin pamit Ipit juga izin pamit bye-bye oh oh tua 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 Terima kasih.